Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Silvia Rizky, inilah GED News selengkapnya Pemirsa kita awali dengan informasi pertama Jenazah Imo, 52 tahun, tenaga kerja wanita asal desa Matua, Kecamatan Wajah, Kabupaten Dompu Tiba di rumah duka sekitar pukul 10.30 buita Kedatangan jenazah yang diduga korban pembuluhan itu disambut histeris pihak keluarga maupun pelayan Jenazah Imo bin Ahmad, 55 tahun, tiba di tanah kelahirannya di Dompu, Nusa Tenggara Barat Diduga ia tewas dibunuh di perkebunan sawit di Malaysia Jenazah diberangkatkan dari Nunukan ke Pontianak, dari Pontianak jenazah diterbangkan ke Lombok dan tiba subuh Dari Lombok dijemput ambulan dan sampai di rumah duka desa Matua Dompu siang hari Menurut anak korban Laras, di dalam tubuh korban ditemukan sidik jari orang lain Hal itu sesuai otopsi di rumah sakit Malaysia Satu orang terduga pelaku telah diamankan oleh polisi Malaysia Dua hari pasca ditemukan jasad korban Terduga pelaku itu adalah sopir yang mengantar korban ke kebun sawit untuk bekerja Dugaan tersebut semakin kuat Dengan ditemukannya baju dan celana Serta tempat nasi, juga botol air minum yang disimpan bersamaan Dengan batu di dalam karung milik korban Lokasinya sekitar 2 km dari TKP penemuan jenazah Semoga pembunuh ibu saya dihukum sesuai Dihukum mati pun itu saja yang saya minta Segera diungkap pelakunya Sementara Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia NTB Belum mendapat informasi sampai saat ini mengenai penyebab kematian IMO Kita tanya ke pihak keluarga bahwa mereka itu berangkatnya Atas dasar visa kunjungan Bukan atas visa kerja Dan dokumen itu pun belum kami ketahui Sebab kita juga di pihak tenaga kerja Belum menemukan pasti tahun berapa perangkatnya Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat semakin dekat Berbagai persiapan semakin dimantapkan termasuk pengamanan dari pihak TNI dan Polri Untuk itu, Pangdam 9 Udayana Meijen TNI Beni Susianto mengecek kesiapan prajurit dalam pengamanan Pilgub Nusa Tenggara Barat Pangdam 9 Udayana Meijen TNI Beni Susianto mengecek kesiapan prajurit TNI di Mokodim 1606 Sumbawa Dan memberi pengarahan terkait pengamanan wilayah Serta bersinergi dengan Pemda setempat termasuk pengamanan Pilgub Pangdam juga mengecek kesiapan prajurit TNI di Kompi B Sumbawa Besar Kepada personel TNI, Pangdam meminta agar bekerja ikhlas membantu Pemda Dalam menjaga keamanan wilayah termasuk membantu Polri dalam pengamanan pemilihan gubernur mendatang Meijen TNI Beni Susianto juga meminta pada prajurit TNI untuk bekerjasama dengan pemerintah Mulai dari tingkat desa hingga kaupaten Demikian juga untuk Babin Sa bersama Babin Kementerian Pemas Untuk membantu kepala desa menjaga keamanan dan menjaga kondisivitas di desa-desa Serta menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada Mulai dari proses kampanye, pencoblosan hingga perhitungan suara Kita sudah semua potensi TNI yang ada di wilayah khususnya untuk Sumbawa ini Kita siapkan untuk membackup, memberikan tugas bantuan kepada Polri Jadi sebagaimana komitmen Panglima TNI dengan Kapolri Polri ini akan memberikan 2-3 kekuatan dari kekuatan Polri Akan dilibatkan untuk pemerintah pilkada Pangdam juga menekankan pentingnya netralitas bagi aparat TNI dan Polri Saat melaksanakan pilkada mendatang Serta tidak berpihak kepada salah satu calon yang maju dalam pemilihan gubernur Dan wakil gubernur NTB mendatang Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, JTP Pemirsa Bidang Ketahanan Pangan Kementerian RI bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Melepas sebanyak 100 ribu ton jagung produksi petani jagung di Sumbawa Di Pelabuhan Badas untuk diekspor ke Filipina Ya ini merupakan kali kedua Kabupaten Sumbawa mengekspor jagung ke Filipina Ekspor sebanyak 100 ribu ton jagung ini dilakukan di Pelabuhan Badas Kecamatan Labuan Badas Sumbawa Besar Oleh Bidang Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Bersama Gubernur NTB dan Pemda Kabupaten Sumbawa Gubernur NTB M. Zainul Majidi mengatakan Kabupaten Sumbawa Kembali mengekspor jagung ke Filipina untuk kali kedua Setelah sebelumnya mengekspor sebanyak 135 ribu ton pada tahun 2015 lalu Kini Kabupaten Sumbawa melakukan ekspor perdana 30 ribu ton pada tahun 2018 Untuk tahap pertama melalui Pelabuhan Badas Dengan total ekspor tahun ini mencapai 100 ribu ton Dalam kurum 6 waktu terakhir sejak 2012 lalu Perkembangan tenangan jagung di daerah ini terus meningkat dengan cukup signifikan Dari luas areal tanam 35.462 hektare pada tahun 2012 menjadi 97.204 hektare pada tahun 2017 Demikian pula dengan produksi jagung Dari 192.391 ton di tahun 2012 menjadi 621.405 ton pada tahun 2017 Dan tahun 2018 ini akan diekspor sebanyak 100 ribu ton ke Filipina Kabupaten Sumbawa menargetkan untuk produksi sebanyak 1 juta ton jagung untuk tahun 2018 Jadi salah satu backbone dari pengembangan pertanian kita ke depan Adalah jagung, sapi dan juga termasuk kelautan atau hasil perikanan kita Nah yang kedua backbone-nya adalah pariwisata Provinsi NTP sendiri telah mengekspor sebanyak 1 juta ton tahun 2016 Dan mengalami peningkatan ekspor pada tahun 2017 sebanyak 2 juta ton atau senilai 6 triliun rupiah Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Kiat TV Ya kurangnya ketersediaan air baku khususnya di daerah wisata kawasan ekonomi khusus Mandalika Menjadi perhatian khusus lembaga pengembangan jasa konstruksi Nusa Tenggara Barat EPLJK MTB menggandeng fakultas teknik seluruh Universitas Nusa Tenggara Barat Untuk mengembangkan teknologi penyiapan air baku di Kek Mandalika Lembaga pengembangan jasa konstruksi bekerjasama dengan fakultas teknik dan universitas di seluruh Nusa Tenggara Barat Untuk mendukung penyediaan air baku bagi pembangunan kawasan khusus Mandalika Kawasan ekonomi khusus Mandalika yang berada di wilayah selatan Yang notabene sekarang mengalami krisis air menjadi perhatian bagi lembaga pengembangan jasa konstruksi Mengingat Kek Mandalika ini menjadi tujuan wisata dunia Untuk itu perlunya ketersediaan air baku untuk menunjang laju pembangunan Kek Mandalika Kita kerjasama antara PJK dengan fakultas teknik yang ada di NPB Dan ada akan seminar Kita melakukan kerjasama dengan fakultas teknik se-provinsi NPB Karena apa? Yang mencetak tenaga ahli kan dari perguruan tinggi Kerjasama LPJK NTB untuk penyediaan air baku di kawasan ekonomi Mandalika Ditandai dengan penantangan MOU dengan fakultas teknik di universitas yang tersebar di Nusa Tenggara Barat Selanjutnya diadakan seminar untuk meningkatkan kompetensi keterampilan Dari Matalam Nusa Tenggara Barat, Lukman Lhakim, GAT TV Menghabiskan musim liburan akhir pekan tidak ada salahnya Anda mencoba objek wisata yang satu ini Objek wisata ini dijuluki jendela Pulau Sumbawa Selain bisa menikmati keindahan laut dan pasir putih Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan tiga ikon dari Nusa Tenggara Barat Yang di Gunung Tambora, Rinjani, dan Pulau Moyo Pantai Sawo Sweet yang berlokasi di Labu Sawo Kecamatan Moyo Utara ini Setiap hari terutama akhir pekan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang datang Untuk menghabiskan liburan akhir pekan bersama teman dan kerabat mereka Di Sawo Sweet ini wisatawan bisa menikmati indahnya laut dan pantai pasir putih Selain itu, kalau di pagi dan sore hari Saat cuaca terang, pengunjung bisa dengan jelas melihat kemegahan Gunung Tambora Gunung Rinjani, Pulau Moyo, dan Tanjung Menangis Bagaikan sedang duduk di jendela Pulau Sumbawa Ketiga ikon milik Nusa Tenggara Barat ini bisa terlihat dari objek wisata yang satu ini Para pengunjung juga bisa berfoto bersama teman dan keluarga Di beberapa titik yang sudah diberi tulisan unik oleh pengelola Dengan piu laut dan Pulau Moyo yang merupakan pulau yang pernah dikunjungi Mendiang Putri Diana dan artis Hollywood lainnya Pengelola pantai juga menyiapkan layanan kuliner asli Sumbawa Yang dimasak langsung oleh para ibu-ibu labu sawo seperti sepat, singang ikan laut, Dan urap lamota yang berbahan dasar tanaman khusus tumbuh di pantai ini Sukri, pengelola pantai sawo suite ini mengatakan untuk menuju ke objek wisata ini Bisa ditempu dengan semua jenis kendaraan dari kota Sumbawa Besar dengan waktu tempuh 20 menit Untuk menikmati liburan di tempat ini, pengelola tidak memungut biaya Namun pengelola menyiapkan kotak sumbangan sukarela dari pengunjung Pengelola juga menyiapkan perahu untuk pelayanan wisata mangrove Dan juga untuk jasa penyeberangan ke Pulau Moyo dari lokasi ini Jadi disini kita sudah menyediakan seperti armada Aksesnya ke Pulau Moyo dengan jarang tempuh berpisar 1 sampai setengah jam Dan disini kita menyediakan dan melayani wisata mangrove Yang penyalanan ke sana itu bisa kita menyediakan dan kita nikmati Selama kurang lebih 30 menit Dengan budget Rp300.000 per sejalan Nah setelah puas berfoto bareng serta menikmati pemandangan Maka pesanan makanan akan disiapkan Menikmati makanan ikan bakar dan kuliner khas Sumbawa Terasa nikmat Semari duduk di pantai dan makan bersama keluarga Dan pengunjung lain yang datang ke sawah suite ini Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwanta Liwang, CAT TV Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada CAT News kali ini Perbahari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di CAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage gate media channel di sosial media Facebook serta Youtube Wakil seluruh kru yang bertugas saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!